Nyesek, pacar Tang Monida terekam bawa cincin ke pemakaman, aku idiam-diam beli demi nikahi sang aktris. Kasus meninggalnya aktris Thailand, Tang Monida, masih menjadi sorotan publik. Kasusnya terus diinvestigasi pihak berwajib karena dianggap memiliki banyak kejanggalan. Meski demikian, jenazah mendiang Tang Mo sedianya dimakamkan akhir pekan ini. Upacara pemakaman hanya bisa dihadiri oleh pihak keluarga dan teman dekat mendiang Tang Mo, namun para penggemar bisa menyaksikannya di Youtube sampai hari minggu besok. Salah satu yang tampak hadir di upacara pemakaman tersebut adalah berkekasih Tang Monida yang sampai sekarang belum berbicara sama sekali kepada awak media. Dalam berbagai rekaman yang beredar, Bert terlihat mengenakan atasan merah muda dan sebuah topi yang disebut-sebut dipakai oleh Tang Monida sebelum kepergiannya. Namun yang menjadi sorotan utama adalah sebentuk cincin yang dibawa oleh Bert. Mengutip ohbulan.com, Bert terlihat menangis sambil memegang sebuah cincin saat menghadiri upacara pemakaman Tang Monida di gereja Methodist. Belakangan terungkap bahwa cincin tersebut dipesan diam-diam oleh Bert untuk menikahi Tang Monida. Mirisnya, cincin itu baru jadi tepat pada hari pertama upacara pemakaman Tang Monida sehingga Bert pun membawanya ke peristirahatan terakhir Sang Kekasih. Bert menyebut cincin itu adalah pilihan dari Sang Mendiang aktris. Karena ingin memberi kejutan, Bert pun memesan diam-diam cincin tersebut yang sayangnya tak sempat ia berikan kepada Sang Kekasih. Bert lantas menempatkan cincin itu di sebuah balon yang diletakkan di depan foto Tang Monida. Bahkan kepada Amina, sahabat Tang Monida, Bert mengaku penempatan cincin itu tanda ia sudah menikahi Sang Mendiang aktris. Mo, aku berikan cincin ini kepadamu. Ayo kita menikah, ujar Bert, seperti dikutip suara.com pada Sabtu tanggal 12 Maret tahun 2022. Bert juga dikabarkan meminta tim forensik untuk memasangkan cincin tersebut ke jari Tang Monida. Namun bila tidak memungkinkan, Bert menyebut akan menyimpan cincin itu. Terima kasih telah menonton!